Semangat pagi anak-anakku sekalian, semoga kita masih tetap dalam keadaan sehat, karena kita tetap menjaga protokol kesehatan. Semangat tetap walaupun kita belum pernah bertemu langsung. Nah minggu lalu anak-anakku kita sudah melihat dampak negatif dari inflasi terhadap ekspor, terhadap minat orang menabung, terhadap orang berpenghasilan tetap, dan sebagainya. Yang semuanya pasti berdampak negatif. Nah saat ini kita mau melihat bagaimana mengendalikan inflasi itu, supaya mengurangi dampak negatifnya. Maka di sini kita akan masuk ke topik cara mengendalikan inflasi. Masih ingat kan apa itu pengertian inflasi? Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara umum, secara terus-menerus. Itulah pengertian inflasi. Nah bagaimana cara mengendalikan inflasi itu? Ada tiga kebijakan yang harus dipakai. Yang pertama kebijakan moneter. Melalui apa? Yang pertama politik diskonto. Diskonto, no tambah L ya. Diskonto berarti suku bunga. Diapakan suku bunga pinjaman di bank itu. Dinaikkan. Jika dinaikkan maka minat orang untuk menabung akan semakin, minat orang untuk meminjam akan semakin sedikit. Kalau sedikit orang yang meminjam berarti uang yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang. Yang kedua politik pasar terbuka. Ingat aja pasar berarti tempat jual-beli. Jual-beli surat-surat berharga. Diapakan surat berharga tadi? Dijual ke masyarakat. Kalau dijual ke masyarakat surat berharga tadi berarti uangnya kepada pemerintah. Berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Cara yang ketiga cash ratio atau persediaan kas atau cadangan minimum. Setiap kita mencetak uang itu harus dicadangkan. Misalnya 60% itu disimpan sebagai cadangan. Nah kalau 60% disimpan sebagai cadangan berarti masih terjadi inflasi berarti cadangan tadi harus dinaikkan mungkin 70 atau 80%. Yang terakhir kebijakan moneter adalah kredit selektif. Kredit selektif. Selektif berasal dari kata seleksi. Seleksi berarti dipilih. Orang yang menerima kredit akan dipilih dengan syarat 5C atau 6C. 5C itu kemarin sudah dijelaskan karakter, kapital, kapasiti, kolateral, kondisihan of economic. Kalau dia 6C berarti tambah satu connection. Jadi caranya orang yang meminjam itu harus disaring dengan menggunakan syarat 5C ini. Berarti kalau mereka tidak lolos 5C atau 6C mereka tidak berhak menerima kredit. Berarti penerima kredit akan semakin sedikit. Kalau penerima kredit semakin sedikit berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa ditekan sekecil mungkin. Itulah lewat kebijakan moneter. Sekarang kebijakan fiskal. Kalau berbicara tentang fiskal itu berarti tentang pajak alias pengeluaran. Bagaimana caranya? Yang pertama mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Misalnya Jokowi pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kalau bisa biayanya lebih dihemat. Begitu dia. Jadi jangan ikut sekeluarga. Menginap di sana di sini dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua menaikkan pajak. Untuk barang-barang tertentu dinaikkan pajaknya. Supaya orang yang membeli barang tersebut bisa ditekan sekecil mungkin. Karena jika pajaknya dinaikkan maka otomatis harga barang itu akan naik. Orang berpenghasilan menengah ke bawah akan tidak mampu membeli barang tersebut. Yang ketiga memperlakukan pinjaman pemerintah. Ini misalkan dia pegawai negeri. Maka pegawai negeri disodorkan atau dianjurkan untuk melakukan pinjaman. Penjaman lewat pinjaman penes misalnya dari bank. Jadi kalau ada pinjamannya berarti potongan uang gajinya setiap bulan akan langsung dipotong. Dan jumlah pendapatannya akan berkurang. Karena apa? Karena dia harus membayarkan pinjaman kepada pemerintah. Dengan membayarkan pinjaman kepada pemerintah berarti uang mengalir kepada pemerintah atau ke bank. Nah sekarang kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Berarti di luar kebijakan moneter dan di luar kebijakan fiskal. Itu lewat yang pertama mendorong atau meningkatkan atau mendorong kegiatan produksi. Berarti produksi barang itu ditingkatkan. Karena kita tahu syarat dari inflasi itu uang banyak barang sedikit. Maka kalau kita sudah usahakan uang itu supaya sedikit meredah dimasangkan. Maka langkah yang kedua produksi itu diperbanyak. Bila perlu pemerintah membantu perusahaan tertentu untuk memproduksi barang. Yang kedua menetapkan harga barang dan distribusi barang. Jadi jangan karena jumlah barang tadi sedikit maka penjual sesuka hatinya untuk menaikkan harga barang. Maka karena itu pemerintah harus menetapkan harga maksimum barang tersebut untuk dijual kepada konsumen. Yang ketiga menentukan upah. Nah menentukan upah berarti supaya para pengusaha tidak sesuka hatinya untuk menentukan upah para pekerja di saat terjadi inflasi. Karena otomatis kalau terjadi inflasi pendapatan pengusaha akan berkurang. Maka kiat yang terakhir buat para pengusaha yaitu menurunkan upah pekerjanya. Nah supaya tidak terlalu melarat para pekerjanya, maka pemerintah harus menentukan upah terendahnya. Nah ini ada sekilas tentang uang. Yang pertama yaitu pengertian uang. Kemarin sepertinya sudah ini. Uang itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Segala sesuatu, berarti apapun itu bentuknya, yang penting diterima oleh masyarakat luas sebagai alat pembayaran dalam setiap proses pertukaran barang dan jasa. Itu disebut dengan uang yang saat ini beredar uang. Di masyarakat ada dua, uang logam dan uang kertas. Fungsi uang itu ada dua. Fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, yaitu ini saya singkat dengan hitung. Kepanjangan dari hitung dan tukar. Hitung dan tukar. Itu saja diingat. Jadi yang pertama fungsi aslinya sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang kedua sebagai alat tukar atau medium of exchange. Jadi ingat ya, asli berarti hanya dua hitung. Selebihnya itu berarti nanti masuk dia fungsi turunan. Yang pertama fungsi turunan itu adalah sebagai alat pembayaran yang besar. Yang kedua sebagai alat pembayaran hutang. Jadi kalau ada hutang-hutang, membayarnya dengan uang, bukan dengan anak gadisnya. Karena ada seperti itu, nggak ada uang yang membayar hutangnya orang tuanya, maka anaknya dibuat membayar hutangnya tadi. Yang ketiga sebagai alat pemindah aset atau kekayaan. Misalkan banyak uang saya, maka untuk memindahkan kekayaan saya dalam bentuk uang tadi, saya belikan rumah, saya belikan tanah, atau saya belikan mobil dan sebagainya. Yang keempat sebagai alat pendorong perekonomian. Kalau ada uang, maka kegiatan perekonomian akan lancar. Kita pun akan berani beraktifitas kalau uang ada. Kemudian teori permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang ialah jumlah unit moneter. Jumlah unit moneter, moneter uang. Dalam hal ini uang kartal dan uang viral. Uang kartal itu terbagi atas logam dan kertas. Giral itu terbagi atas cek giro-wesel. Jadi terdiri dari logam kertas dan cek giro-wesel. Jadi jumlah uang logam, kertas, cek giro-wesel yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah teori permintaan uang itu ada dari beberapa orang. Yang pertama teori klasik. Yang terkenal dengan teori kuantitas uang. Atau quantity theory of money. Yang mengatakan, teori dari kuantitas uang itu dari klasik mengatakan, jumlah perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga. Jika jumlah uang yang beredar berkurang, maka harga barang tersebut akan cenderung turun. Yang dituliskan dengan rumus M sama dengan KP. M-nya besar, K-nya kecil, P-nya besar. M itu adalah singkatan money atau uang, K itu konstantannya, P itu price atau harga. Jadi jumlah uang yang beredar itu sama dengan harga barangnya dikali konstantanya. Konstanta berarti ketetapan. Biasanya ketetapannya sama dengan satu. Oleh David Ricardo dan disempurnakan Irving Fisher, mereka menuliskan tentang kuantitas uang ini dengan rumus MP sama dengan PT. M itu money, jumlah uang yang beredar. P, velocity of money atau kecepatan laju peredaran uang. P itu price atau harga barang. T itu trade atau jumlah barang yang diperdagangkan. Jadi dia mengatakan jumlah uang yang beredar dikali kecepatannya akan sama dengan harga barang dikali dengan jumlah barang. Ingat, di sebelah kanan itu semua komponen barang, di sebelah kiri semua komponen uang. Sama seperti ini tadi. Di sebelah kanan komponen tentang uang, di sebelah kiri tentang harga, tentu tentang harga barangnya. Oleh Marshall mengatakan, beda lagi kata Marshall. Nilai uang tergantung dari jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan. Nilai uang tergantung kepada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk uang tunai atau cash. Dalam bentuk uang tunai. Maksudnya nilai uang itu tergantung kepada banyak tidaknya uang itu, uang tunai itu disimpan oleh masyarakat. Ini terkenal dengan teori persediaan cash. Dengan rumus M sama dengan K, P, Y. M itu money atau uang. K-nya K besar ya. K itu jumlah uang untuk persediaan cash. Y-nya pendapatan. Sedangkan P-nya harga barang. Di sini tidak dituliskan apa itu P. P itu tetap price atau harga barang. Jadi, kalau saya buat dalam satu kalimat, jumlah uang yang beredar itu sama dengan jumlah uang untuk persediaan cash dikali harga barang dikali dengan pendapatan masyarakat. Itulah diperbaiki oleh si Marsal. Kemudian teori yang kedua, teori preferensi likuiditas. Ini oleh J.M. Keynes. Ingat tiga motif orang memegang uang tunai menurut J.M. Keynes. Apa itu? Satu, motif transaksi. Dua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, motif spekulasi. Sekali lagi, motif transaksi, motif berhati-hati, motif spekulasi. Oleh J.M. Keynes digambarkanlah dengan ini grafiknya. Sumbu yang ke atas adalah sumbu Y atau pendapatan. Yang kesebelah kanan adalah sumbu M atau uang. Lihatlah, Y0 itu dihubungkan dengan M0. Jadi kalau kita lihat ini seperti bujur sangkar. Berarti sisinya sama. Berarti jumlah pendapatan itu seiring dengan jumlah uang yang tersedia. Yang kedua, Y1 dan M1. Jumlah uang yang jumlah pendapatan kita itu sama dengan jumlah uang yang ada di tangan kita. Yalah kalau pendapatan saya sikit berarti uang saya sedikit. Gak mungkin uang saya banyak kalau pendapatan saya sedikit. Dari mana? Itu menurut J.M. Keynes. Itulah anakku tentang permintaan uang. Nah sekarang kita masuk pada penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia. Jadi penawaran itu berarti persediaan. Jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Seberapa banyak uang tersedia dalam perekonomian? Itulah yang disebut dengan penawaran uang. Penawaran uang ini terdiri dari penawaran uang kita simbolkan dengan L. Besar. Itu sama dengan M1 ditambah M2, tambah M3, tambah Nier Money. Apa itu M1, M2, M3? M1 itu uang logam dan kertas. Berarti dijumlahkanlah semua. Berapa keping uang logam dan berapa lembar uang kertas. M2, M2 itu M1. M1 tadi logam dan kertas. M1 ditambah tabungan non-giral, tambah rekening bank yang kurang liquid seperti cek. Kurang liquid artinya kurang cepat dicairkan menjadi uang. Karena harus ditukar lagi cek ini ke bank, baru uangnya cair. Itu maksudnya. Sedangkan M3 adalah M1. M1 tadi uang logam dan kertas. M1 adalah logam dan kertas. Ditambah kesepakatan pembelian jangka panjang. Misalnya saya membeli kebun sawit dalam jangka panjang. Karena sawit itu kan harus menunggu beberapa tahun baru menghasilkan. Nah, dalam proses pembelian itu ada kesepakatan diantara pembeli dan penjual. Sedangkan near money adalah sesuatu yang mudah dicairkan menjadi uang. Sesuatu yang mudah dicairkan menjadi uang. Misalkan ATM. Itu mudah kan dicairkan menjadi uang? Mudah. Kenapa? Karena yaudah pergi saja ke ATM. Gesek, keluar uangnya. Nah, kurpa penawaran uang yang bergerak dari kanan atas ke kiri bawah atau memiliki sluvi positif. Karena jika harga naik, penawaran naik. Maka di sini dibuat ciri kurpa uang. Kurpa berbentuk tegak lurus. Nah, ini. Kalau suku bunga naik, penawaran uang ikut naik. M1, M0 masih penawaran jumlah uang yang awal biasanya. Yang biasa begitu. Kemudian begitu suku bunga turun, bergerak dari M0 ke M1, maka jumlah uang yang tersedia juga semakin sedikit. Jika dari M1 bergerak langsung ke M2, maka suku bunga juga semakin besar atau semakin tinggi. Itu dia. Apa faktor yang mempengaruhi permintaan uang? Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan uang? Maksudnya begini. Apa yang mendorong kita membutuhkan uang itu banyak? Yang pertama, kekayaan dari masyarakat. Semakin kaya masyarakat, uangnya semakin banyak. Yang kedua, harapan tentang harga. Jika saya harapkan atau saya ramalkan harga barang, harga pakaian, saya katakan adalah pakaian, di Desember nanti akan naik, maka di situ permintaan uang saya akan banyak. Kalau saya tukang jual. Kenapa? Pasti saya akan menjual pakaian tadi dalam jumlah yang banyak. Dengan harapan harga pakaian tadi naik. Kemudian tersedianya fasilitas kredit seperti sekarang. Banyaknya orang-orang yang menawarkan kredit dengan bunga yang sangat rendah. Bahkan KHB bisa seminggu itu sampai lima kali masuk SMS, Anda perlu dana besar tanpa agunan hubungi nomor ini. Begitu dia. Jadi banyak yang mengcediakan kredit. Tersedianya beberapa alternatif bentuk kekayaan. Kekayaan itu tidak hanya uang. Kekayaan itu juga bisa barang. Misalnya mobil, rumah, tanah, emas, dan lain-lain. Kemudian yang berikut, sistem dan cara pembayaran yang berlaku. Seperti sekarang. Sistem pembayaran barang online. Kalau dulu awalnya itu semuanya transfer. Kalau sekarang itu sudah lebih banyak yang COD. Sampai barang, terus dibayar. Dengan semakin banyaknya sistem pembayaran yang demikian, maka semakin banyaklah kita yang belanja online, berarti permintaan kita terhadap uang akan semakin besar. Yang terakhir, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Jika saya harapkan Desember pendapatan saya bertambah dengan keluarnya uang tahun baru misalnya, ya otomatis permintaan uang saya juga akan semakin besar. Mengapa? Karena saya akan belanja-belanja. Mengapa berani belanja-belanja? Karena ada pendapatan yang saya harapkan nanti Desember. Begitu kan? Oke. Sekarang, apa patah yang pengaruhi penawaran uang? Kalau tadi permintaan, sekarang penawaran uang. Mengapa persediaan uang itu banyak atau sedikit? Yang pertama, tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin rendah tingkat bunga, maka penawaran uang akan semakin besar. Karena banyak orang yang meminjam. Ah, minjam lah. Bunganya rendah kok. Tapi coba kalau bunga uang itu tinggi. Orang akan berpikir 10 kali. Sudah mau meminjam kian? 100 juta. Tiba-tiba tingkat bunganya naik. Ah, batal deh 100 juta. 25 juta aja. Karena apa? Suka bunganya tinggi. Yang kedua, struktur ekonomi masyarakat. Semakin baik struktur ekonomi masyarakat, maka persediaan uang juga semakin baik. Jangan ditanya pada saat COVID sekarang. Pasti struktur ekonomi masyarakat akan makin merosot. Terjadi inflasi. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Karena kita sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menanggulangi dampak-dampak negatif dari... COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, penguasaan IPTEC penduduk. Semakin tinggi penguasaan penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin besarlah penawaran kita terhadap uang. Contoh. HP kita. Yang sudah macam-macam bentuknya. Aplikasinya macam-macam. Kemudahan-kemudahan banyak di sana. Berarti kita membutuhkan banyak uang untuk mendapatkan... HP yang termodern sekarang. Yang berikut keadaan letak geografis. Tergantung di mana tempat tinggal kita. Kalau tempat tinggal kita di kampung-kampung, pedesaan. Sepertinya penawaran uang dibandingkan dengan di kota. Itu berbeda sekali. Kenapa? Kalau di kampung-kampung sayur daun ubi, cabai, sekali menggiling masih bisa diminta-minta. Kalau di kota semuanya dibeli dengan uang. Kemudian, ini tadi struktur masyarakat sudah di sini. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, katakanlah jumlah anggota keluarga, apalagi sudah berpenghasilan, maka semakin besarlah penawaran uang atau persediaan uang. Yang berikut, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan atau penghasilan masyarakat, berarti persediaan uangnya semakin banyak. Biasanya orang terdorong untuk belanja-belanja lebih banyak. Nah, anakku, untuk menghiri pelajaran kita ini, maka ini ada tugas lima. Yang pertama, tuliskan pengertian inflasi. Yang kedua, jelaskan jenis inflasi berdasarkan tingkat keparangannya. Yang ketiga, jelaskan tiga cara mengendalikan atau mengatasi inflasi lengkap. Yang tadi, kebijakan moneter, fiskal, non-moneter, non-fiskal, disebutkan itu masing-masing. Moneter itu terdiri dari ini, ini. Fiskal itu terdiri dari ini, ini. Non-moneter, non-fiskal terdiri dari ini, ini. Yang keempat, jika diketahui jumlah uang yang beredar, ingat tadi jumlah uang yang beredar, simbolnya apa? M, 20 juta. Jumlah uang, jumlah barang yang diperdagangkan, jumlah barang yang diperdagangkan tadi simbolnya apa? T, 5 ribu. Harga barang simbolnya tadi apa? P, 10 ribu. Hitunglah laju kecepatan uang yang beredar. Kecepatan uang tadi apa? P, P, 5 romawi. Berarti, ini menggunakan rumus IRPING PISER. Masukkanlah ke rumus itu, MP sama dengan P kali T. Yang kelima, jika harga barang 2018 Rp20.000, 2019 Rp40.000, hitunglah laju inflasi 2019. Berarti, ingat ya, laju inflasi LI sama dengan sesudah, berarti Rp40.000, dikurang sebelum Rp20.000, per sebelum Rp20.000, kali 100%. Sekali lagi, 2019 dikurang Rp218, per 2018 dikali 100%. Berapa persen nanti hasilnya? Itulah laju inflasinya. Nah, demikian anakku, pembelajaran kita saat ini. Ingat, seperti biasanya, materi yang saya berikan, mohon dicatat, dan ini ingat tugas juga dikerjakan. Tetap dikirim di CR. Ingat, mengirim di CR, usahakan dalam bentuk PDF. Kalau tidak dalam bentuk PDF, nanti Mami kurangi nilainya. berusaha untuk mencari tahu bagaimana mengirim PDF. Kemarin juga, di WL Group sudah saya jelaskan. Dan, supaya lebih jelas lagi, boleh kamu tanya teman-temanku yang sudah paham mengirim dalam bentuk PDF. Oke? Tetap semangat, dan stay at home. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.